Salamullah itu waktan bawaktin, 24 jam Allah selalu kalam Para harifin itu mengajarkan Tidak ada kata yang selalu terucap di dalam diri kita Kecuali kita selalu mengiyakan hanya untuk Allah Kita tidak pernah berhenti kita selalu kalam dengan Allah Selalu berkomunikasi dengan Allah Kalau orang yang paham tentang itu Semua gerak dan harokatnya itu Allah da'u disitu Kalau Allah selalu da'u Apa yang kita ucapkan kecuali selalu ingat kita kepada Allah Orang bisa mengerti secara hakikat yang ditunjukkan tadi Yaitu kalamullah madlulnya Maka kita akan terjaga dari segala sesuatu yang tidak ada istilah yang mencelakakan diri kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 di tengah-tengah kita ini dan juga kepada para mubalek kota Pasuhan maupun Kabupaten Ustaz Pasoli Ustaz Fapa dan setoyone rohima kumullah akulu ilaikum bintahiyat al-islamiyah Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih ditagdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat wal-afiyah sehat jasmani dan rohani kita sehingga Allah mentagdirkan pada malam hari ini insya Allah malam yang penuh mulia penuh barokah karena insya Allah malam ini bertempatan malam 17 Ramadhan dimana kita mengenal 17 Ramadhan ini adalah turunnya Al-Quran yang pertama yaitu yang disebut Nuzulul-Quran dan tentunya Nuzulul-Quran ini berfungsi sebagai nur atau cahaya dan juga berfungsi sebagai hudan sebagai pentunjuk dan rahmat seluruh alam semesta bahkan lah rahmat seluruh umat manusia sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah Syahrul-Romadhan dan ini tidak salah karena kita butuh mengerti dan memahami tentang Nuzulul-Quran karena ini sebagai petunjuk umat manusia bahkan Nabi Muhammad itu pernah menyampaikan bahwa beliau mewariskan dua hal yang harus kita ikuti apabila ingin hidup kita itu selamat dan bahagia dunia khatah erat yaitu dua pusaka ini yang harus kita jaga yang pertama kitab Allah yang kedua wasunnatah rasulillah yaitu kitab Al-Quran nanti kita sedikit mengulai tentang kalamullah lalu kemudian wasunnatah rasulillah yaitu sunnah daripada Nabi Muhammad s.a.w. Al-Quran atau kitab Allah sebelum Al-Quran yang kita kenal ini ternyata Allah menurunkan beberapa kitab sebelumnya yaitu sebelum ada empat kitab itu Allah menurunkan seratus zuhuf atau seratus eksemplar yang diturunkan tiga puluh zuhuf atau tiga puluh eksemplar itu diturunkan atau diberikan kepada manusia yang pertama yaitu Nabiullah Azam alaihissalam lalu enam puluh zuhuf itu diturunkan kepada Nabi Sis Nabi Sis itu ada yang menyampaikan katanya ada yang menyampaikan bukan Nabi Allah tapi yang jelas jumlah Nabi yang diturunkan oleh Allah sebanyak seratus dua puluh empat ribu Nabi sedangkan Rasul tiga ratus tiga belas Rasul tetapi yang wajib kita ketahui selaku umat Islam itu hanya dua puluh lima dua puluh lima yang wajib kita ketahui yaitu dua puluh lima Nabi dan Rasul leh sindiarani Nabi ini turunkan mesti Rasul leh Rasul mesti Nabi leh jati ini mesti kayu kayu turunkan mesti jati ini kalau Rasul itu membawa umat oleh karena itu dari seratus zuhuf itu kemudian setelah itu diturunkan kepada empat kitab yaitu berupa kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaih salam lalu turun lagi kitab Zagur yang diturunkan kepada Nabi Daul setelah itu turun kepada kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaih salam dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad salallahu alaih salam Al-Quran dari 100 zuhuf dan 3 kitab sebelum Al-Quran itu ternyata 100 zuhuf itu sudah dirangkum dari 4 kitab yaitu Taurat Zabur Injil dan Al-Quran dari 3 kitab sebelum Al-Quran yaitu Taurat Zabur dan Injil itu sudah dirangkum di dalam kitab Al-Quran Nul-Garim sehingga kita tidak diwajibkan untuk mempelajari kitab-kitab sesudah Al-Quran atau sebelum Al-Quran mengapa karena sudah dirangkum di dalam Al-Quran apalagi kitab-kitab sebelumnya itu sudah berlaku itu sesuai dengan zamannya jadi di zaman 100 zuhuf itu 30 zuhuf itu berlaku khusus zamannya Nabi Hadam al-Quran setelah itu Nabi Sis yang diutus untuk mengemban kitab 60 zuhuf itu pun juga berlaku di dalam zamannya Nabi Sis turun lagi 10 zuhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu pun juga berlaku di dalam zamannya Nabi Ibrahim lalu turun lagi yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa Taurat itu pun juga berlaku di zamannya Nabi Musa kemudian turun lagi kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud itu berlaku di zamannya Nabi Dawud berserta kaumnya nah kemudian turun lagi kepada Nabi Isa yaitu kitab Injil itu pun juga berlaku di zamannya Nabi Isa al-isalam nah uniknya Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad s.a.w. ini berlaku sepanjang zaman sepanjang masa sampai kapan sampai yaum il-kiamah bahkan Al-Quran Nul-Garim itu tidak akan pernah rusak selamanya karena yang asli itu disimpan di Lahu Mahfud oleh karena itu rangkuman rangkuman ini merupakan sesuatu yang harus kita imani bukan kita tidak percaya Taurat tidak percaya Zabur tidak percaya Injil tidak kita percaya itu semua adalah galab Allah firman firman Allah namun itu berlaku pada zamannya dan sudah tidak berlaku di zaman sekarang karena sudah dirangkum apalagi kitab-kitab sebelumnya itu sudah merupakan atau kehilangan kefalitan atau keasliannya seperti kitab Injil itu ada dua versi yaitu Injil perjanjian lama dan Injil perjanjian baru itu berarti ada modifikasi ada rekayasa oknum-oknum tertentu yang memang ingin merubah sesuai dengan keinginan dan nafsunya sehingga berubahlah yang namanya kitab asli Injil itu sendiri makanya kita tidak diwajibkan untuk belajar kitab-kitab sebelumnya nah lalu kemudian Al-Quran itu tidak akan pernah jangankan mau merusak satu ayat satu surat tidak akan pernah bisa karena itu sudah dijaga oleh Allah lewat malaikat bahkan jangankan satu kata satu kalimat di dalam Al-Quran satu titik di dalam huruf Al-Quran itu sudah mengandung khodamul malaikat itu dijaga oleh para malaikat yang memang Allah bertakbirkan demikian khattani wong nunzehu ibarati wong kafir wong ingin menghancurkan Al-Quran ingin merusak akidah keyakinan tentang Al-Quran selamanya tidak akan pernah tidak pernah bisa mengapa bahkan jutaan manusia yang telah hafal Al-Quran hafid Quran di bunyi bunyi sadi bodoh bodoh hafid Quran wala tapi hati-hati di dalam arti hafid Quran ini tidak hanya sekedar menghafal wong tadabur mengkaji kandungan Al-Quran itu juga bisa diartikan orang yang mencintai Al-Quran walaupun mereka tidak begitu apa lebih-lebih dia menghafal isi Al-Quran dan mengerti tentang kandungan dan mampu mentadaburi Al-Quran itu sangat luar biasa oleh karena itu kita harus paham betul kandungan Al-Quran Al-Quran itu adalah kalam Allah berfirman di dalam Al-Quran apakah kalam Allah itu terbatas di dalam Al-Quran tentulah tidak kalam Allah itu sepanjang masa tidak ada waktu tidak terbatas oleh waktu kalam Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir sebelum Al-Quran Allah sudah kalam ada istilah kalam kotim bahkan alam semesta sebelum diciptakan Allah sudah kalam itu sampai kapan tidak awal tidak berakhir itu kalam Allah sejatinya sehingga para arifin itu mendefinisikan kalam Allah itu ada dua yaitu kalam Allah dal dan kalam Allah magdul kalam Allah itu adalah Allah berkalam atau dawuh bersifat yang tertulis dan bisa dibaca yaitu yang kita tahu Al-Quran yang 37 sini kita bisa membaca itu memang isi daripada Al-Quran itu kandungannya adalah kalam Allah agar tetapi hakikan dari kalam Allah itu bukan dibaca bukan bisa ditulis kalam Allah secara hakikannya adalah tidak berhuruf dan tidak bersuara seperti yang dicontohkan sifat kalam dan mutakaliman itu dicontohkan oleh Nabi Musa Sifat kalam dan sifat mutakaliman dalilnya wakallamallahu Musa takliman nah disini artinya Allah bukan kalam kepada Nabi Musa dengan sesungguhnya itu dengan bahasa suara atau ucapan atau tulisan tidak yang disebut wakallamallahu Musa takliman itu artinya telinga hatinya Nabi Musa saat itu betul-betul dihilangkan dari segala hijab-hijabnya sehingga Nabi Musa mampu memahami kalam Allah yang sesungguhnya yang disebut bila harfin bila sautin itu sejatinya kalam Allah nah sehingga di dalam Al-Quran pun sebetulnya banyak kandungan-kandungan Al-Quran yang kadang-kadang kita tidak bisa memaknainya Wallahu'alam bisawab bilmuradi Allah yang bisa memuradi yang bisa memaknai banyak huruf-huruf tunggal di dalam Al-Quran yang kita tidak pernah tahu maknanya halif lamin ya apa lagi ainsot ya yasin tapi kalangan arifin mengatakan semua makna di dalam Al-Quran dia tahu kenapa yang memberitahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala ini luar biasa sehingga Al-Quran itu memang baik dibaca tapi tidak cukup dibaca harus kita dantaburi karena orang banyak membaca Al-Quran tapi hakikannya dia menginjak Al-Quran kenapa dia bisa baca Al-Quran begitu Al-Quran ditutup dia keluar dia jauh dari isi kandungan daripada Al-Quran makanya Rasulullah itu ketika ditanya Ya Isah bagaimana akhlak Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam ketika Aisyah ditanya begitu jawab Aisyah Rasulullah itu disebut Al-Quran yang berjalan Al-Quran yang berjalan artinya apa bukan Al-Quran berjalan kandungan di dalam Al-Quran itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan beliau laku ucapan beliau itu Al-Quran makanya Rasulullah disebut maksum terjaga daripada salah dosa dan Nabi Muhammad dosa karena Al-Quran semuanya kandungannya Al-Quran dalam Al-Quran disebutkan salah satu ayat Ini sebetulnya makna makna Israq 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 itu yang diambil pertikan ayat yaitu Surat Al-Israq dan Surat An-Najm ini Surat Al-Israq 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 dan juga disebut dalam Surat perjalanan Israq Al-Iraq itu adalah Surat An-Najm ini menjadilah nasanya Nabi itu tidak pernah berbicara tidak pernah melakukan suatu perbuatan apapun itu berdasarkan wahyu daripada Allah Apakah sama dengan kita tidak jauh sekali kita semua ucapan semua perbuatan lebih dominan digerakkan hawa nafsu lebih dominan apalagi digerakkan dengan tablihan celek kita lebih digerakkan dengan etikat etikat yang tidak baik sehingga langkah langkah kita seakan-akan jauh daripada Al-Quran harapan kita mudah-mudahan kita mendapatkan barokah Al-Quran jadi kalam mullah disebut ada dua kalam mullah dan kalam mullah madlul kalam mullah dan itu yang menunjukkan sedangkan yang ditunjukkan adalah kalam mullah madlul jeningan lewis ngerti coro ayat Al-Quran ayat-ayat kalam mullah ayat-ayat secara jadi jadi ini bahas istilah ngaji kahanan ngaji alam itu mereka memahami tentang ayat-ayat Allah mereka lebih menyentuh di dalam kehidupannya banyak orang singapal Quran kadang-kadang akhlaki jauh daripada Al-Quran walaupun saya tidak menghina seperti itu tapi faktanya juga banyak orang yang kadang-kadang lakunya diwujudkan Al-Quran walaupun kelihatannya tidak membaca Al-Quran kodam ma'wan nek jari ini makna di zikir ono zikir sing bong solesan ono zikir syir yang tidak bisa diucapkan tapi hakikatnya setiap saat itu berzikir kepada Allah kalam mullah pun juga demikian kalam mullah itu waktan bawaktin 24 jam Allah selalu kalam para harifin itu mengajarkan tidak ada kata yang selalu terucap di dalam diri kita kecuali kita selalu mengiyakan hanya untuk Allah kita tidak pernah berhenti kita selalu kalam dengan Allah selalu berkomunikasi dengan Allah kalau orang yang paham tentang itu semua gerak dan harokatnya itu Allah da'u disitu Allah selalu da'u apa yang kita ucapkan kecuali selalu ingat kita kepada Allah orang mengerti secara hakikat yang menunjuk yang ditunjukkan tadi yaitu kalam Allah madlul maka kita akan terjaga dari segala sesuatu yang tidak ada istilah yang mencelakakan diri kita ini landasannya tapi di dalam konteks ini terutama di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan simbolisasinya simbolisasi turunnya Al-Quran secara ijmal secara umum diturunkan pas tanggal 17 Ramadan pada malam hari ini ini merujuk ayat dari kitab 3 Taurat Zabur Injil ini sudah dirangkum di dalam Al-Quran tidak ada semua kehidupan yang ada di dunia ini tidak pernah disentuh di dalam hayat aku semuanya ada hanya saja isi kandungannya kadang-kadang secara ijmal secara global makanya perlu ada tafsir perlu ada hadis perlu sunnah nabi ini jaman sohabat ini gampang ketika mereka untuk menafsirkan sesuatu ayat menemukan kesulitan ono langsung rucuannya kembali kepada Rasulillah Muhammad sallallahu 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 sekarang bagaimana kembali kita harus kembali kepada Rasul sunnah sunnah daripada nabi ada tiga sunnah kauliyah sunnah fi'liyah dan sunnah takririyah nah ini tiga ini kadang-kadang secara umum itu yang dimaksud sunnah dua sunnah kauliyah yang diucapkan nabi itu bagian daripada sunnah ada yang kedua sunnah fi'liyah apa yang diperbuat nabi itu merupakan sunnah nah yang ketiga adalah sunnah takririyah yaitu nabi tidak pernah berhujab tidak pernah melakukan tetapi nabi mendiamkan itu diartikan membenarkan sesuatu itu juga disebut sunnah contoh pernah ada salah satu sahabat begitu dia berbuduk selalu habis berbuduk langsung dia mengerjakan sholat dan itu tidak pernah sebelumnya dikerjakan oleh nabi setiap sholat sambil menunggu yang lain dia selalu sholat kemudian dipanggil oleh nabi kamu mengerjakan sholat apa kuno mengerjakan sholat ba'diatal wudhu nah ternyata nabi walaupun tidak pernah melakukan tetapi lagi dengan senyum menepuh undanya sahabat disitu diartikan membenarkan apa yang dikerjakan sahabat sehingga jumhur ulama sekarang termasuk sholat ba'diatal wudhu itu berbagian daripada sunnah nabi muhammad s.a.w. dari situ Al-Quran ternyata bisa merangkum dari kitab-kitab sebelumnya sampai kapan sampai yaumil qiyamah nah ternyata di dalam Al-Quran itu punya rahasia Al-Quran itu merangkum lagi di dalam surat fatihah makanya iblis itu pernah menjerit takut diantara salah satunya iblis takut itu waronnatan khina unjila fatihatul kitab ketika Allah menurunkan ayat surat fatihah itu iblis menjerit takut kenapa karena disitu Al-Fatihah merangkum dari kitab-kitab sebelumnya makanya Al-Fatihah itu disebut umbul kitab ini rahasianya setelah Al-Fatihah itu dirangkum lagi disimpulkan diri ke suantan demoni bismillahirrohmanirrohim jadi bismillahirrohmanirrohim ini kunci ini jagad kunci ini urib dunia sampai temukan akhirat itu bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim ini termasuk buka jagad segala sesuatu apapun bahkan kita mengurai tentang bismillahirrohmanirrohim itu banyak fadilah keutamaan-keutamaan Allah Allah yang berhormat bismillahirrohmanirrohim ini pertama kali puluhan ini diwajah jangkep bismillahirrohmanirrohim puluhan yang kedua sampai seterusnya cukup bismillah bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim ini ini bismillahirrohmanirrohim diringkes diringkes lagi masuk di dalam huruf titik bismillahirrohmanirrohim ini huruf awalin apa huruf b huruf titik nah disini rahasia hidup rahasia bertauhid itu adalah huruf titik b disini karena di dalam huruf titik b ini hakikatnya orang yang bertauhid contoh dan ini sudah diajarkan sampai dikenalkan para wali songo contohnya wali sunan kali jogo kali sunan bonang nah ini sunan kali jogo ini merampok kali sunan bonang karena tujuan materi duniawi merampok sunan bonang dikai khawarikulil agad dikai karomah kali kusti Allah menurut saya wikolang kali dituding jadi maskabit mulai batang tangkai sampai nampok buahnya itu menjadi emas semua akhirnya sunan kali jogo ini berubah pikiran oh ternyata orang ini bukan sembarangan leo ngomonginnya jadi emas katia opositi jaluk katia turutan di saat itulah sunan kali jogo mendapatkan satu nampok hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya batal keinginan untuk materi itu dibuang sejauh akhirnya ingin mengabdi kepada sunan ponang ketika ingin mengabdi kepada sunan ponang seandainya sunan kali jogo itu jawabannya tidak tepat untuk menjadi muridnya sunan ponang maka dia akan gagal tidak akan pernah menjadi muridnya sunan ponang ketika ditanya kamu mau belajar apa kalau apakah mau masih kurang ketika wikolang kalintada di nomas apa masih kurang jawab sunan kali jogo boten kalaupun boten mikir ini ini tidak apa orang pikiran duniawi itu mas itu perlu gunung sakwab ini ditodin kabin dari mas perlu bojo ditodin dari mas akhirnya sampai ngeloni bojo ngeloni mas ini tapi ini karena ini murah wali ini luar biasa wali ini ciri-cirinya seperti itu walaupun itu bukan target bukan tujuan dan kadang-kadang itu karena hal-hal yang bersifat emergensi itu baru ditunjukkan karomahnya itu tetapi hakikannya bukan itu jangan sampai kita salah tafsir orang ini dianggap wali itu tidak wali biasa ada yang disebut istitrot dilulu kalau kancing dimas itu sakti mana pejabat pejabat ini luntur kancing dimas wali itu sunan bonong disitu lalu kemudian apa yang dijawab simple padat dan punya magma ketika apa yang kau inginkan kalau kamu ingin jadi murid saya konsil jaluk ditinggul ilmu kulo jeningan huruf huruf titip kulo kini belajar huruf titip dan itu sudah diajarkan di dalam perjalanan sunan kali joko huruf titip huruf titip ini rahasia bikana maka nabi jadi semua asal gadian alam semesta itu terjadi karena adanya bih disini rahasianya jadi sumber dari segala kehidupan ini kok Al-Quran wah nanti ngerti Al-Quran siapa yang tidak cinta Al-Quran secara tekstualnya memang 30 just disitu tapi kita jangan terlena disitu tetapi kita pun juga tidak boleh menghina 30 just Al-Quran karena ini memang kandungannya disitu ini itu kenapa kalamullah dal dan kalamullah madlul yang menunjukkan dan yang ditunjukkan sehingga tidak ada yang pemandunya sehingga daerah asing tidak ada gayetnya sehingga sehingga umrah haji tidak ada mutawifnya pasti sehingga akan kesasar itu Al-Quran yang telung itu yang menunjukkan tapi apakah yang menunjukkan itu sudah target atau sudah sampai pada tujuan tidak tujuannya adalah yang ditunjukkan itu dimana ikut simpah harus dimahami lebih nah kadang-kadang secara umum itu dia terkepingcut hanya yang menunjukkan simpah gak sampai pada tujuannya sehingga Al-Quran itu hanya sekedar seremonial kalau boleh saya katakan begitu oleh karena itu untuk memahami isi kandungan Al-Quran mau ditata buli banyak Al-Quran itu kandungan isinya adalah tidak secara tekstual tapi memaknai secara kontekstual banyak ayat-ayat Al-Quran itu mengandung makna yang tersirat bukan tersurat banyak Al-Quran dan itu yang bisa memahami orang-orang yang dikategorikan arifin orang-orang yang mahrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa disitu tidak akan bisa dan itu sudah ditergaskan man arof allaha arof kula syai'in sapane wong sing benar-benar meronang Allah arof kula syai'in maka mereka akan ditunjukkan kepada hal-hal yang lain masih diberuntung itu sejantinya kalau sudah demikian gonjang ganjing itu diakhir zaman berita kemana-mana nanti pulau jawa akan kena tsunami 30 meter di ambles ambles kabe wala alham melayu nanti lewaiyai eh lecari yang bagulah nih itu yang menengah duduk menengah pasra bonggohan ya tunggu ya tunggu juga juga enggak apa-apa itu monggoh syariat kok dan itu viral viral jadi ini itu sudah ramah 6 BM Kabi ya BM Kabi itu Kabi ya Kabi lah BMKG itu sudah meramal seperti itu katanya ini sudah orang-orang yang ilmiah nanti peramal pulau jawa itu akan kena tsunami 15 sampai 30 meter melayu nanti sampe jadi ibarat langit du das bu bukan melayu nanti di kan nanti tauhid inilah dasar kita penting penting lalu apalagi berita-berita yang seperti itu termas terlepas hoak atau sebenarnya kita tidak kita membicarakan masalah itu kita memang tertentu waspada boleh tapi di dalam konteks ini kita harus selalu istiqomahkan bulu hati jiwa kita untuk selalu bertagar Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang penting dan yang terakhir dalam konteks ini muzulul quran romadhon ini istimewa istimewa karena istimewa secara tekstualnya itu setahun itu cuma satu bulan ini kita tidak akan pernah mengenal bulan romadhon dan romadhon ini adalah bulan yang diperuntukkan untuk umat nabi muhammad s.a.w ini ramadhon itu Sayyidina Ali yang mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah beliau mengatakan begini lau aroda allaha an yuadiba umata muhammadin ma a'atohum ramadhon wa kull wallahu ah la monokusi allah nyiksa dumatang umat muhammad ma a'atohum ramadhon maka kita tidak akan pernah diberikan namanya bulan suci ramadhon jadi ramadhon ini cinta kepada umatnya nabi muhammad s.a.w kan nabi menangi bulan ramadhon itu ping teluh berarti tiga tahun setelah itu beliau wafat dan itu diwariskan kepada umatnya masya masya allah ini romadhon tapi kita jangan menjadi nun sehul lejar ini hamba hamba ramadhan hamba hamba ramadhon mengkultuskan ramadhon untuk kemudian setelah ramadhon kumat gedenging aja sampai ini berarti ketaatan kita kita ganti dengan kemaksiatan berarti sampai iman menjadi kekufuran di situ tidak kita adalah hamba hamba rob rob Tuhan Allah bukan ramadhan bukan bulan maksud itu ini kan secara konteksualnya jadikan jiwamu dirimu romadhon itu sepanjang masa ini filosofi ini di bulan romadhon sebulan penuh kemudian ditambah puasa sunah enam hari di bulan syawal maka nilai pahalanya seperti puasa ramadhon sepanjang tahun ini pancingan maka ini jawa ini istilah riyo kupat kupatan riyo kupatan ini riyo pitu maksud apa riyo ini gandingan ini puso puso ramadhon riyo ini bulan syawal riyo kupat ini gandingan puasa sunah enam hari di bulan syawal 6 dino pas petong dino riyo kupat kupatan tapi orang Indonesia lucu orang jawa ini puso puso saw ini gak gelombose kupatan ini gede gede dino kubatan lontong lepet macem macem tapi puso ini lepas kita juga berharap romadhon itu sepanjang masa tidak hanya seperti sekarang leh romadhon itu kita kembali kepada bulan-bulan atau hari-hari biasa apakah kita tidak pernah memperoleh disitu padahal romadhon ini banyak kemuliaan-kemuliaan satu disamping nuzul al-quran di dalam romadhon ini ada namanya laylatul qadar laylatul qadar apa laylatul qadar ini surat al-qadar laylatul qadri khairum min al-fisyah jadi laylatul qadar itu lebih mulia daripada seribu bulan seribu bulan itu laylatul dihitung tahun 83 tahun lebih 4 bulan laylatul umur rata-rata umat yang 60-70 tahun ini dikeistimewa umat yang ibadah kalau ibadah umat Nabi Musa umat Nabi Musa ini ibadah ratusan tahun kepingin jadi wali ini umat Nabi Musa ini di gunung ini 400 tahun tidak kenal orang wedo tidak kenal maksiat dikembang ini sampai ini 400 tahun topo yang ini kepingin potongan ini tidak ada tiragatan yang ngantuk ini tapi istimewa umat ini umat nantar nantar Nabi sampai potongan remak remak beling beling ini tapi ganjir Nabi dikeistimewa bonusnya itu banyak sekali bonusnya banyak Laila turkodar apa Laila turkodar malam yang penuh mulia barokat disitu kemuliaan oh nih hakikati Laila turkodar dibuka elek elekan bahasa pojok kamu Laila turkodar itu tidak panas tidak dingin itu ciri-ciri turunnya Laila turkodar bukrotan wasi yang dalam esok 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 tidak kecampuran padang awan sore tidak kecampuran peteng pengi siapa yang menemukan Laila turkodar dia akan mendapatkan kemuliaan sepanjang umur bukti ini wolong puluh terlut tahun puncul patang bulan luar biasa umumannya sampai tiap tahun oleh Laila turkodar kapan Laila turkodar itu mudut munggui syariat Laila turkodar itu diturunkan di bulan Roma Ramadan tekstual Ramadan ya satu bulan ini tidak boleh lebih dari ini ya turunnya Laila turkodar sebagian ada satu hadis yang mengatakan Laila turkodar itu diturunkan malam likuran ganjil nah ini kudung mengerti makna padahal Laila turkodar itu salah satu enam yang dirahasiakan oleh Allah diantaranya satunya adalah wa'afa Laila til qadri fi Ramadan lantin sama raken hingga lemuduni Laila turkodar hingga lembulan Ramadan kapan wallahu alam artinya yo awal Ramadan sampai akhir yo ikut jejek kono bahasanya wong tobo tobo ono kabe mesti oleh sampai nombok ising spikulasi pucuk pucuk itu yo bangkut sampe ye jadi ini landasanya artinya lejari ni lejari ma'bah kulo lej sampe an saget memaknai Ramadan sepanjang masa berarti Laila turkodar bisa diharapkan sepanjang masa ini mungkin kontekstualnya Ramadan itu sepanjang masa nah kiri kulo dikiri contoh biasanya tondoni rio ini lej omai ake suguh ini ake jajah ini tondoni rio rio roto roto lak wong jawa ini lak omai yonok jajah ini lak ngede rio yoy lak rio ini gak gau suguh ini lak dayo teko bingung nukok jajah nah ini mulai bian ngerti di waham makan koyang nonton tengah leher mabak pulau jadi kulau usaha lak di omak pulau walaupun satu ples ini pesti kulau sedia jajah kulau belajar mengingatkan diri saya ayo cek iso jeki rio sepanjang masa lak iso jeki rio sepanjang masa ganding rio ini kukudu poso nah artinya kita itu bisa mewujudkan ramadhan sepanjang masa maka kita akan menemukan aidul fitri sepanjang masa ini harapan kita ini muka muka kulau panjang dengan stoyo angsal taufik lal hidayah Allah s.w.t sakit istiqomah di dalam ibadah kita kepada Allah s.w.t pengakutan singkatah karena ini mungkin perdana banyak yang tidak tahu banyak yang tidak kenal tapi kita istiqomah kan insyaAllah tahun berikutnya di kedai ini kurang sosialisasi atau bagaimana muka-muka manfaat wa'alaikum 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 terakhir tambah rukan barakat ma'alaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah.